Tapi kalau soal Anis dan sebagainya yang lu bicara tadi kan isunya ya. Nah maksudnya kita jangan bicara isu, tapi faktanya sekarang adalah DPP-PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta. Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke panggantor partai kita? Ya gak boleh, siapapun mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh. Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas. Oh elektabilitasnya tinggi, sekian, sekian, sekian. Enggak, kita lebih tertarik untuk tanya, eh kalau lu mengelola uang ini mau lu kelola cara kayak apa? Berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke, ada sekian juta rakyat di Jakarta ini. Bagaimana gagasan lu? Nah, PDI Perjualan lebih suka bicara soal itu. Nah, sekarang ini problemnya adalah masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat, pertanggungjawaban agaran dan sebagainya. Seringkali tidak kita bicarakan, yang kita hitung cuma angka survei. Jadi yang pertama adalah ide, gagasan. Apa yang mau diperjuangkan. Nah, kita bisa mengelola itu dengan Anis, dengan Ahok, dengan segala macam. Begitu loh.